Intro Yuningsih, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB melakukan serap aspirasi di Desa Bandengan, Kejamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Politisi kawakan ini mendapatkan beragam aspirasi dari masyarakat, diantaranya terkait layanan kesehatan BPJS. Yuningsih memaparkan akan adanya perubahan mutasi dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI yang saat ini tengah diupayakan. Terlebih, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucurkan anggaran besar kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi persoalan kesehatan, terutama membantu masyarakat ekonomi rentan. Belanja masalah yang dilakukan Yuningsih ini merupakan rangkaian reses untuk masa persidangan 2022-2023 di DPRD Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam rapat-rapat di DPRD sebagai bahan usulan. Masalah kesehatan juga BPJS, Pak Ulis, nanti masyarakat yang punya BPJS Mandiri mudah-mudahan bisa migrasi ke PBI karena kita juga membantu. Untuk Kabupaten Cirebon ada bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2023 itu ada Rp64 miliar. Uangnya seberapa yang pasti kami, wakil rakyatnya, mengusulkan, membahas, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu diantaranya ada tadi juga pertanyaan, karena gelap ini padahal pinggir jalan untuk pemeliharaan PBI. Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2 ini juga mendapatkan aspirasi terkait dengan masih maraknya penggunaan alat tangkap berbahaya. Yuningsi menjelaskan akan adanya bantuan kepada nelayan, yakni alat tangkap ramah lingkungan bagi para nelayan. Selain itu, persoalan pendidikan juga tak luput dari aspirasi masyarakat yang berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik. Dan Yuningsi menegaskan siap membawa beragam persoalan dari masyarakat ini untuk disampaikan ke gubernur, instansi terkait, serta agenda rapat di DPRD Provinsi Jawa Barat.